Halo Halo semuanya kembali bersama saya sini saat game soya guys jadi kembali lagi di konten review kita lagi gesya Oke setelah sekian lama gue enggak upload konten review kembali jadi review kali ini gua kembali lagi untuk upload konten review lagi guys dan ya pada video kali ini gua mau nge-review salah satu bisa dikatain yang biasanya ada di fitur Java nah ini merupakan resource pegs jadi bukan add-on ya Jadi kalian tenang saja ini bisa kalian gunain dimanapun dan kapampun kalian berada guys yaitu kita langsung aja guys ya Oh ya tapi bagi kalian yang belum subscribe channel gua gua saranin untuk subscribe channel gua guys dan silahkan komen aja di bawah ada saran apa untuk konten salin cuy dan sebenarnya gua tuh kemarin-kemarin udah record ada beberapa mod addon tapi karena beberapa kendala contohnya dalam sering gak kita ke record suara guys sejiri sini semoga pas gua record ini aman-aman aja ya untuk lancar-lancar aja Oke jadi kita langsung aja guys ke settingnya kemudian kita ke resource Oke dia ada di sini nah ini dia guys jadi ntar untuk filenya kalian tuh langsung masukin aja ke resource pegs ya kalian kemudian yang play player makeup ya udah pasti tahu lah nggak mungkin enggak tahu guys ya kemudian ini di sini ada subpacknya yaitu ada default dan juga ada visible hit hit bot rock the block is one effect performance jadi gua bakal coba dulu yang default dulu ya Oke jadi kita bakal langsung coba kita ke apa ya ke relem Oke ke relem aja Oke guys dan sekarang gua udah masuk ke relemnya guys ya nah ini lagi hujan ini gua nggak tahu ini malam atau apa coba gue tidur kali ya Oke ternyata malam kita tidur aja dulu guys Oke dan sekarang gua udah masuk ke relem ini ya gua belum tahu ini proyek apa nih ini apakah spoiler ya enggak tahu bodoh amat lah ya Oh ya baik kalian juga yang pengen nonton series 30 hari gua diri love ini kalau silahkan aja untuk buka channel gua gesa bagi kalian yang baru datang ke seluruh gua selesai kalian silahkan aja langsung bisa untuk cek series gua 30 hari guys dan sekarang lagi berjalan ke demo ke D7 isya Oke jadi kita langsung aja nggak usah lama-lama kali ya di sini gua gua bakal selesai mau dulu mau apa-apa yang akan kita lihat di sini eh gua kepake default ini kayaknya belum ada yang perubah sama sekali ya apa gara-gara di relem ini ada addonnya jadi kayak ngebok gitu I don't know oke gua bakal coba ke tempat XPS ya spawner spawner masuk gua enggak ada guys nah itu dia nah ini persis banget guys kayak yang ada di Java itu guys ya tuh kalian kalian bisa lihat itu jadi kayak di mobnya itu atau di zombie-zombie nya itu ada garis-garis gitu guys tuh kalian bisa lihat tuh tuh kalian lihat guys ada kayak gede-gede putih tuh gua juga ini mohon maaf guys ya karena gua juga apa ya istilahnya main Java itu ya kayak jarang lah jadi gua kurang nggak tau guys eh eh Wih 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 wah wah panik gua lupa guys gua lupa kalau pedangin ada kekuatannya oke oke jadi kita kembali ke topik jadi karena gua ini player mcpe biasa dan gua juga jarang guys untuk main java gua biasa menjauh itu pas di warnet doang dan itu literally kayak jarang gitu paling sebulan sekali atau paling kalau enggak diajak enggak main gitu jadi kalau kalau misalnya kalian tahu apa kegunaan hitbox ini kalian bisa komen di bawah guys ya Entity box atau hitbox ya gitunya gitulah ini mungkin itu kayak apa ya jarak dari dari mana atau seberapa kita bisa mukul mob itu kelihatan juga tes ini nah iya kali gua juga enggak tahu sih ini kegunanya tak enggak untuk apa guys ya tapi menurut gue sih ini bagus banget sih misalnya kalau lagi gelap gitu atau lagi di gua gitu kita kayak takut kalau misalnya kayak mobnya ada dimana-mana dan tiba-tiba contohnya kayak creeper nge-spon atau apa segala macem ya gitu dah Oke sini kan masih yang kayak apa hitbox eh apa sih namanya nt-tiba nt eh lupakan nama disuspeknya ya intinya garis-garis putih gitu ini kan untuk yang mob dari kita kalau udah coba suspect yang default Oke kita bakal coba di apa guys kita coba di server Apakah ini bakal apa istilahnya bisa ke player kan biasanya kalau enggak salah juga ini ya juga ada kotak yang putih itu bisa ke player juga atau ke item item ngedrop gitu kita coba aja lagi oh oh wow guys kalian bisa lihat ini guys kita bisa melihat player nya menjadi kotak garis kotak ini ya emang kotak sih hmm berarti coba kita pvp ya oke kita coba pvp apakah kita bisa melihat player nya kita langsung aja main solo no team karena gua pengen cepat-cepat saja ya kan oke ya bener guys ternyata kita bisa melihat player nya guys ya coba misalnya gua dibalik tembok eh oh ternyata kalau misalnya kayak dibalik tembok itu nggak bisa guys ya oke jadi tadi gua yang disurpek yang sel setelah yang kedua itu gua itu bisa ngelihat layarnya guys jadi kayak tembus tembok gitu loh itu apakah ini bahaya atau enggak apakah ini bakal di lebih bingung juga enggak tahu guys ya tapi ya udahlah Oke oke kita fokus-fokus sini dulu fokus mekanik lu guys sabar-sabar disini gua masih belum nemuin apa-apa Pak Asep cepet-cepet-cepet aku ngosong weh mudah-mudahan enggak ada apa-apa ya di luar sip ya jatuh kau wuhu mampus Astaga sorry guys keseprosan ngeblondor jangan ngeblondor oke set maju woi maju woi sini lawan gue siapa bro yang lawan saya ya gue pengen datengnya musuhnya tapi ntar musuhnya ada bangkasih ya jir tui wah gatel mungkin asem karena no di depur Dayban depur Dayman nggak sih dia nggak sih dia nggak sih semua oke oke bye 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 oke guys jadi gua bakal relog dulu ya oke gua bakal coba subpack yang kedua oke kita buka ke global resource nya nah ini dia guys ini nah kita langsung geser ke kiri tuh jadi kita restart dulu guys ya jadi kita restart dulu eh salah oke ini gua tadi udah relog guys gue masih nunggu loading ini ya nah guys sekarang gua udah masuk tadi gua udah relog oke gua bakal lihat perbedaannya apakah perbedaannya gitu Pak Asep ya jadi kita bakal join dulu ke realm oke my bro wuuh kita sudah masuk di realm kita udah nih wah tuh nah ini dia guys yang gua maksud kali apa yang gua maksud tadi guys jadi kita itu bisa ngelihat tembus tembus blok betul intinya guys jadi kayak nggak kayak yang tadi tadi kan nggak bisa tembus blok nah ini bisa ngelihat tembus blok guys oke jadi gua bakal langsung contohin ke kalian yang di bawah farm tadi tapi ini kayak ini ya apa istilahnya ke mob mob kayak pika itu kok kayak nggak ini ya mungkin cuma zombie-zombie aja sih kayaknya ya ini masa masih andeng nah itu kalau misalnya kalian lihat ada di mana ya di bawah itu nah disitu kalau disitu itu adalah ini guys pelajar ya oke jadi kita bakal ya langsung ke bawah dan itu kalian udah ngelihat tuh 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 guys nah yang disana itu itu apa guys pelajar juga ya jadi kita ngumpulin pelajar di rok satu ruang itu intinya tapi kemarin kebakar main nggak tahu siapa yang bakar tapi yaudahlah nah oke zombinya disponsif sip kata gua kita tunggu aja gesya untuk zombinya nge-spon lagi geng 2000 years later jatuh lagi Oh no tuh kan berbeda dengan yang tadi gesya tadi itu kita itu nggak bisa bisa ngelihat mobnya itu tembus dari blok kalau sekarang kita itu bisa ngelihat mobnya itu tembus dari blok guys it sumpah keren aja gue enggak tahu ini apakah boleh gitu di server senyaman sih soalnya kan ini ya cuma tekstur enggak tahu ya Apakah ini sama dengan es kiri atau enggak I don't know what happened ntar kalian komen aja guys ya ini apakah boleh untuk di server atau gimana ya enggak tahu gua tapi kan ini juga enggak enggak tempat semata asap petripa dua ini juga enggak termasuk X-ray guys soalnya ini tuh kan untuk di mob gitu ya bro juga java juga ada fitur kayak gini ya kan Hai mengapa tidak boleh jika ditambahin di mcpe ya kan ya kan ya kan ya kan ya kan ya oke aku kursus aja kalau mencari exp asap ini yang bilang ngecil ngecilnya Bapak aku ngecil nging ini ini apa jenisnya fitur dak wanya ngecil 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 bapaknya ngecil aja udah dibilang ini mod 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 ada gini mod ya guys ya ini bukan ngecil ini mod jadi itu kita itu nambahin addon di pedangnya ini kayak ada kekuatan gitu jadi juga ada elemen-elemennya gitu kalau bisa lihat itu aja yang sudah kita lihat saya sudah lupa untuk menangkini itu ya kita tunjukkan